Kembali kami lanjutkan informasi Desapa Indonesia malam. Pemerintah Indonesia, sodara, melalui Kementerian Luar Negeri mengecam serangan militer Israel ke kota Rafa. Indonesia juga terus menyuarakan gencatan senjata permanen di Gaza dan pemberian bantuan kemanusiaan. Suruhan Indonesia disampaikan ke Kementerian Luar Negeri melalui akun media sosial X pada Rabu kemarin. Pemerintah mengecam tindakan militer Israel dan meminta gencatan senjata permanen segera diwujudkan. Dalam unggahan di media sosial X, Kementerian Luar Negeri menyebut Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafa di Gaza serta penguasaan atas perbatasan Rafa di sisi Palestina.